Ada seorang dari Amerika bernama Pak Teddy menyebut bahwa militer itu buta, tapi yang dimaksud adalah bukan buta tidak bisa melihat ya, namun dianggap buta terhadap tugasnya di Papua. Untuk itulah beliau menanyakan ke Pak General Tobing, sebenarnya apa fungsi dan tugas dari militer yang ada di Papua itu, dan siapa yang menyuruh sebenarnya mereka ada di Papua, apakah mungkin militer-militer tersebut membawa misi dari kepentingan-kepentingan oligarki atau pemerintah. Karena militer sendiri menurut Pak Teddy tidak pernah menanyakan apa maksud dan fungsinya mereka itu ada di Papua. Oke, untuk lebih geras ya, dan kita juga ingin tahu jawaban dari Pak General Tobing di video ini. Jadi, tonton ya hingga selesai. Kita hanya berpesan, mari kita pertahankan Pancasila dan amanat pemukan undang-undang dasar Republik Indonesia, sampai nafas terakhir. Kita cuma sebenarnya jujur aja, kita sebenarnya kalau bicara, kita masuk ke Papua dulu ya. Sebenarnya kita bicara ke permukaannya aja. Kalau Pak Tobing, kenapa saya dari dulu, mungkin teman-teman di Youtube, teman-teman di Suri, udah jenis. Saya bilang ini militer, ini dari dulu, digunakan sebagai alat yang panjang oleh politik-politik negaraan kita. Nah, sebenarnya militer itu tidak pernah bertanya, ada apa sih di PQI. Mereka tinggal ke sana, memenjaga pertahanan, keamanan, dan untuk menjaga orang-orang yang ikan memenjaga. Tetapi, persoalan fundamentalis, persoalan esensial, saya bilang, persoalan substansi di Papua, militer nggak tahu. Dari dulu, saya memahami itu dari dulu. Militer itu buta, saya bilang aja. Dia kalau strategi, dia jago. Tapi dia tidak pernah bertanya, ada apa sih di Papua? Kenapa militer tidak melihat itu? Oh, terjaga ada penyimpangan. Penyimpangan ini dilakukan oleh siapa? Bukan oleh militer. Ini oligarki-oligarki. Oleh politik-politik, politisan-politisan. Kemudian ada agama-agama. Kalau militer melihat dari situ, dia akan lepas aja. Oke, you yang bikin konflik di sana, kok kita yang kamu adu domba? Tetapi, pintar juga kalau Pak Dobbing mau menjawab untuk strategi militer. Tetapi, tidak pernah mau menjawab ada apa, apa sebab. Nah, ini yang dari dulu saya ingin sampaikan. Ternyata kalau melihat secara signifikan, itu adalah permainan-permainan politik-politisan di Indonesia. Saya boleh katakan demikian, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena terjadi penyimpan ketidakadilan di negara. Yang selalu terjadi, yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman atau lain Departemen sebagainya. Yang jadi apa di situ nanti? Militer dan polisi. Ya, ini yang jadi ketimpangan akhirnya. Ini militer dan maksudnya diadu domba. Nah, itulah saya bilang substansi yang eksis, yang jadi sekarang ini terjadi di negara kita. Sebenarnya tidak usah dibahas oleh militer-militer. Kembali ketanya ke Presiden, ada apa sih yang terjadi di Papua? Yang sudah kami jelaskan ulang-ulang, pembunganan fisik belum jadi, sudah dibangun. Jadi begini, begini Pak Teddy, inilah kesalahan ya. Saya bilang memang ini kesalahan. Jangan kita bicara. Iya, jadi begini Pak. Makanya kan kita mengontok. Ya, begini. Presiden, Pak Tua. Pak Teddy, suaranya tidak kedengeran Pak Teddy. Suaranya mengaleng. Jadi saya... Kacau lagi. Tentu masalah si orang-orang politik itu Pak. Iya, makanya saya bilang, perlu ada reformasi lagi. Kita ini terlambat, Pak. Harusnya kita sudah masuk ke era transformasi. Kita masih sibuk dengan reformasi aja, belum beres. China sudah masuk transformasi lho. Saya belajar waktu itu ke Akademi Cina ya. Saya minta bukunya satu. Gila konsep transformasinya, reformasinya. Nah, itu yang ditiru sekarang sama pemerintahan ini. Tapi konsepnya tidak dari awal. Tidak cukup waktu. Nah, ini. Itulah makanya menjadi masalah. Kenapa sekarang? Di mana demokrasi menggelora semua di mana-mana? Si Jinping Presiden semau hidup. Loh. Putin sudah berapa kali jadi Presiden? Coba lihat. Nah, sementara kita ribut. Nah, ini yang begini-begini. Paradigma mana yang mau dipakai? Masalah Papua ya. Saya beritahu. Saya juga nggak tahu. Pak Tommy, boleh saya potong. Tolong jangan bawa rasis ke masalah Papua. Dari dulu sebenarnya bukan rasis. Bapak ada orang-orang Melenasi ya, orang apa. Terjadi penyimpangan kesalahan dalam pemerintah terhadap komunitas yang terbunuh. Itu yang menjadi subtansi. Cuma mereka ini politik. Dan orang lain mengangkat ke rasial. Saya juga nggak setuju. Coba pembangunan di Reksi sekarang lebih fokus ke Jawa. Dari dulu. Dari saya ada 40 tahun lalu fokus pembangunan, mereka orientasikan kesana. Ya, itu. Saya marah ya, Pak Teddy. Bapak kalau ke kampung saya, di Tarutung itu, ya umurnya lebih tua, mungkin lebih bagus Papua dari kami. Mainlah kesana. Jadi, kalau masalah itu sudah di mana-mana. Tapi kita kan konsep pemerintah waktu itu kan kita tidak tahu. Seperti apa. Amin, amin. Ya, kalau begitu saya percaya. Jadi, sejak kapan masjid dibangun di kanan? Siapa panggamnya? Siapa di belakangnya? Itu. Jadi begini, bicara antropologi. Tidak semua mengerti tentang antropologi. Sekarang kalau kita tanya, kita ini turunan siapa? Turunan Abraham? Atau turunan Abindo? Kalau dari Abraham, dari anak siapa? Itu antropologi loh. Makanya kita bingung. Dia rasnya, sebenarnya enggak ada bangsa Papua. Enggak ada. Tapi enggak ada bangsa Papua. Indonesia juga enggak ada. Tuhan tidak menciptakan bangsa Indonesia. Jangan salah. Kesepakatan kita. Papua juga tidak. Jangan salah. Dia ras mana? Jangan kita bilang ras Melanesia. Loh, mereka menyebutkan ras Melanesia. Apa bedanya mereka dengan orang Afrika? Jangan salah. Jadi kalau kita bicara antropologi, harus kita tarik ke mana gitu loh. Sekarang mereka bisa mengaku Papua. Istilah Papua. Nama Papua, apakah dari orang Papua atau dari mana? Nama Indonesia, apakah orang Indonesia? Tidak. Tidak. Jadi, itu makanya kita harus mendalami. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah di akademi itu masih diajarkan. Kalau saya dulu diajarkan antropologi. Makanya kan saya bilang kemarin, sedulur, sesumur, sedapur, sekasur, itu ur. Itu teritoria. Nah, jangan operasi militer. Anak saya sudah empat kali operasi ke sana. Tapi saya bilang, saya pesen apa? Pegang dengan Yesus. Bawa Bible. Bawa gitar. Nyanyi-nyanyi kau di gereja. Dia pernah mau dikepung. Nyanyi-nyanyi dia. Malah dia nyanyi-nyanyi sama-sama. Ini anak saya masih ada. Nah, sekarang dia let call sekarang di Siliwangi. Anak bawahnya Sukunto. Karena dia kesayangan Sukunto. Itu ditarik lagi. Jadi, kita tidak. Karena tidak punya konsep, Pak. Mana konsep? Saya bilang, strategi nasional saja tidak ada. Dari strategi nasional itu dijabarkan menjadi strategi pertahanan. Strategi pertahanan dijabarkan menjadi strategi militer dan strategi non-militer. Karena pertahanan itu bukan militer. Mana konsepnya? Tidak ada. Siapa pemikirnya? Tidak ada. Ada pemikirnya? Tidak pernah ditergih. Dan itu perlu sekolah. Di mana sekolahnya? Nah, mohon maaf ya. Karena pengetahuan itulah menjadi hikmatis di sekolah. Jadi, tidak ada. Jadi, coba lihat. Belakangan ini, koteka diganti sabun sama baju putih? Sudah. Berapa semua? Siapa? Makanya ini yang kita tidak waspada. Pertanyaannya kenapa mereka bisa cebol pertahanannya. Di mana pendeta? Di mana pastor? Saya juga. Di tengah kampung saya, yang mayoritas muslim, di tengah-tengah kampung saya itu ada masjid. Coba. Saking toleransinya orang Batak. Dia tahu aja. Di kampung nenek moyang saya, di tengah-tengah kampung itu kalau tadi, kalau kami beda Pak Tidi. Jadi, kalau kami menyerupan tobing, itu kami punya tobing. Utak Barat, Utak Barat semua. Utak Galung, Utak Galung semua. Anggap-anggap-anggap-anggap semua. Nah, tarutung itu, lulus di rindung itu ya, kami semua di situ yang namarga. Gak boleh Utak Barat masuk ke tobing aja, gak boleh. Kecuali kawin-kawin. Pak tobing, saya, substansinya saya mau bilang, yang mengangkat sebenarnya, yang mengangkat ras itu adalah politik-politik Indonesia. Semuanya orang Papua itu, dia tidak akan mau menyebut Melanesia atau Papua. Ini yang jelek di negara kita. Kalau saya kaji dari dulu, tidak pernah mereka bilang, cuman di sana, di Papua itu, terjadi penyimpangan-penyimpangan, saya bilang tadi itu. Yang terjadi dari dulu ya, Pak. Ini diskusi kita. Wah, di sana hanya terjadi, apa saya bilang, ada kecemburuan, kesejahteraan. Di bidang pembangunan, itu yang selalu terus. Cuma yang saya mau ekspresikan kepada Pak Tobin, di sana sebenarnya yang bermain adalah politik dan oligarki. Sebenarnya militer ini cuma digunakan oleh mereka. Cuma militer ini tidak mampu mengintropeksi, memenegur. Cuma menunggu komando dari A. Memang benar, Pak Tobin bilang, kita ini militer sudah terikat dengan undang-undang, sudah tidak bisa bergerak. Contoh kan, kayak Pak Tobin kalau pinter. Masa orang lain mau disuruh, Pak Tobin tidak tahu masalahnya apa. Kan begitu enak, kalau pemerintah menyuruh militer, militer tanya dong, ada apa di sana? Ada apa? Contoh saya bilang ini yang aktual. Setiap cari permasalahan ada apa di Papua, mereka menjual free port. Sebenarnya substansinya bukan free port. Di mana Luhut punya tambang besar di sana, di sana punya Prabowo punya tambang besar, hampir semua tanah sudah dipeta, itu Papua. Ini Pak ada kemarin saya ketemu anggota DPR Papua. Ini persoalannya di Papua. Itu persoalannya. Jangan kita, jangan sampai kita mau habiskan orang Papua itu. Ini persoalannya. Ya, mohon maaf Pak Medi. Itu nanti bicara di luar Pancasila lah. Oh ya, sorry, sorry. Sorry Pak, maaf. Maaf, maaf Pak. Itu nanti cokl juga ada di politik kegaraan. Ya, ya. Amin, amin, amin Pak. Ya, sorry, sorry, sorry. Saya minta ijin. Ya, maaf. Ya, ya. Oke, good, good. Ya, yuk, yuk. Yuk Pak Topping. Sorry, sorry. Yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.